Rekap alur cerita EXO KIDI EPISODE 1 Karakter utama kita adalah KIDI, alias adik dari Lara Jean. KIDI sekarang sudah beranjak dewasa dan sudah punya pacar bernama Dae Han. Sayangnya hubungan mereka harus terpisah jarak yang jauh. Dae sendiri berada di Korea Selatan. Untuk itu KIDI yang sangat merindukan pacarnya itu, akhirnya memutuskan untuk mengikuti pertukaran pelajar di Korean Independent School of Seoul, alias KISS, di tempat di mana dia bersekolah. Ia sangat senang ketika mendapat kabar kalau ia diterima oleh KISS, dan dengan presentasi yang sangat serius, ia membujuk ayah dan ibu tirinya untuk memberikannya izin. Terlebih ia berkata kalau ia ingin belajar budaya mereka dan lebih mengenal tentang Yvesong, almarhumah ibunya yang telah meninggal saat dia masih baik. Pasalnya ibunya juga alumni dari KISS. Ayahnya yang sempat keberatan pun jadi luluh dan memberikannya izin. KITI tiba di bandara, menunggu keberangkatan. Di sana dia ditabrak oleh Minho yang bersikap tak acuh. Minho juga merupakan siswa KISS dan ingin terbang ke Korea. Kemudian KITI menulis pesan kalau ia tidak sabar ingin mengejutkan D tentang kepindahannya pada pesta penyambutan di sekolah. Sesampainya di Korea, KITI ketinggalan bus sekolah dan memutuskan untuk pergi ke KISS dengan transportasi umum. Namun sayangnya ketika akan menyebrang, ia tertabrak sedikit oleh mobil Yuri. Yuri sendiri adalah gadis manja kaya raya. Yuri mengatakan kalau ia juga bersekolah di KISS. Yuri lalu memberinya tumpangan dan di sana mereka mengobrol. Yuri cukup salut dengan KITI yang pindah dari Amerika ke Korea demi orang yang dicintainya. Sayangnya kisah cinta Yuri sendiri cukup rumit. Beralih ke D yang sedang dipanggil oleh pihak sekolah karena lagi-lagi ia bermasalah dalam pembayaran biaya sekolah. Pihak sekolah tidak dapat membantunya lagi dan dia diberi waktu untuk membayar paling lambat malam ini. Di sini dia tampak kesulitan. KITI dan Yuri sampai di sekolah. Yuri tampak kecewa karena pesannya belum juga dibalas oleh pacarnya. Dan kemudian ia pergi ke ruang kepala sekolah yaitu Nyonya Limjina yang merupakan ibunya sendiri. Ibunya menanyakan hubungannya dengan Juliana teman wanitanya yang ketahuan sangat dekat dengannya. Namun ia berkata bahwa Juliana hanya teman yang membantunya untuk dekat dengan pacarnya yaitu seseorang yang tidak akan ibunya restui. Tapi ia berjanji akan mengenalkan orang tersebut malam ini. KITI bertemu dengan kepala sekolah. Dari namanya KITI tahu kalau Ibu Jina adalah teman mendiang ibunya. Namun ketika KITI memperkenalkan diri sebagai anak dari Ifsong, Ibu Jina mengaku tidak mengenal ibunya. Dan ini tampak mencurigakan bagi KITI. KITI sampai di kamar asramanya. Ia lalu menelpon ayahnya memberi kabar kalau ia telah mendarat dengan selamat. Ia kemudian tertidur dan seketika hari sudah malam. Sudah waktunya ia pergi ke pesta penyambutan. Dandanan sudah rapi dan ia tidak sabar untuk memberi kejutan pada pacarnya D yang tak pernah ia temui sejak awal pacaran. Yang mana sudah 4 tahun. Di sana KITI bertemu dengan Minho dan temannya yang bernama Q. Minho masih bersikap tak acu sedangkan Q bersikap sangat manis pada KITI. Ternyata Minho dan Q juga merupakan teman dari D. KITI sangat senang ketika akhirnya ia bertemu dengan D. Mereka berpelukan dan D tampak bahagia. Tapi sayang seketika hal berubah drastis. Ketika Yuri menghampiri mereka dan mengatakan kalau D adalah pacarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.